selamat datang di modul perkuliahan jaringan komunikasi data pada modul perkuliahan ini kita akan melanjutkan materi dari modul sebelumnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai application layer dan beberapa jenis aplikasi dan kita menggunakan transport layer apa saja pada modul ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai web dan HTTP jadi merupakan lanjutan dari modul yang sebelumnya jadi seperti kita tahu bahwa ketika kita menggunakan browser kita menggunakan suatu web kita menggunakan prinsip atau menggunakan layanan HTTP atau HTTPS yang secure dengan SSL jadi kita coba melihat bagaimana mekanisme dan cara kerja dari HTTP ini jadi kalau kita lihat disini sebelumnya kita sudah membahas prinsip dari suatu natural application nah disini kita coba untuk melanjutkan di bagian web dan HTTP jadi kalau kita lihat ketika kita mengakses suatu web di dalam web tersebut terdapat beberapa objek jadi objek ini direference oleh HTML yang kita buat misalnya yang dibuat oleh server tersebut baik itu ada image, ada upload, ada video atau video stream jadi ada beberapa objek-objek yang direfer oleh HTML tersebut nah dari HTML tersebut bagaimana mekanisme kita sehingga kita bisa menikmati misalnya melihat teks dari web tersebut atau misalnya bisa mendengarkan lagu yang disimpan di web tersebut setiap objek tersebut diakses oleh si HTML page tadi nah disini secara umum HTTP itu bertindak atau metode yang dilakukan berdasarkan client server model jadi disini ada PC di bawahnya ada misalnya ada sebuah smartphone jadi kalau kita coba untuk lihat disini PC akan melakukan request melakukan request terhadap server dan server akan melayani request tersebut sama juga disini si smartphone akan melakukan request HTTP request terhadap server dan server akan memberikan response berupa HTTP response jadi selalu ada kebalikan ya ketika kita melakukan request pasti nanti akan ada balasan atau HTTP response ya jadi disini adalah analogi secara umum ya kita menggunakan HTTP nah jadi kalau kita lihat biasanya HTTP menggunakan TCP ya karena kita ingin menjamin bahwa tidak ada data yang lost di dalam tempat kita ya jadi kita menginisialisasi menggunakan TCP port yang digunakan itu biasanya adalah common port yaitu 80 ya jadi kalau kalian membuat suatu aplikasi web dan mau berubah portnya sih bisa aja tapi agak kurang common ya biasanya HTTP itu berada di port 80 tapi kalau untuk development kalian bebas untuk merubah portnya nah disini ada HTTP message dan ada HTTP response juga ya jadi baik-baik ketika kita melakukan request atau response itu ada HTTP message-nya ya message-nya ini ada application layer protocol message antara HTTP client dengan web server jadi bisa kita bilang bahwa setiap kali kita melakukan request kita mengirimkan pesan HTTP message ini sebagai identifier juga jadi ada HTTP headernya nanti namanya nanti ada juga namanya karena kita meng-open connection kita juga nanti melakukan close connection karena kita menggunakan TCP TCP itu biasanya harus ada hand-shaking-nya terlebih dahulu kita harus izin terlebih dahulu di-open oleh dia lalu kita close juga atau pamitan juga sama dia nah disini dibilang bahwa HTTP stateless ya artinya dia tidak menyimpan informasi tentang request dari klien-klien yang sudah lampau ya jadi dia tidak ada statenya jadi dia stateless nah disini selain itu protokol ada juga yang memaintain statenya tapi cukup kompleks kalau kita menggunakan HTTP nah jadi karena ada kemungkinan jika server atau klien crash ya kita bagaimana kita bisa melihat dari stat dari si klien kita banyaknya di di aplikasikan di aplikasinya mereka misalnya koneksi kita putus ya biasanya aplikasi-aplikasi itu mencoba untuk melihat cookies atau melihat session kita terakhir ya atau melihat kita berada di mana terakhir itu harus dibuat lagi untuk bagaimana kita men-define statenya tapi secara default HTTP itu adalah stateless dan ada dua jenis yang pertama adalah koneksinya jadi ada dua sifat koneksi yang pertama adalah non-persistent HTTP dan yang kedua adalah persistent HTTP jadi kalau kita gambarkan atau kita visualisasikan koneksi ketika kita menggunakan non-persistent misalnya ini ada klien ini ada server ya ada klien ada server ketika kita menginitiate connection kita melakukan open ya open connection kita request kesana kita kasih HTTP request terus kita dapat ya jadi ini request ini response ya jadi ini dari klien dan ini dari server nah ketika kita mendapatkan balasan response kita close ya terus kita request lagi ke server ya kita open dulu open dulu ya terus dari server akan membalas lagi response ini request ya dia akan close jadi setiap kali kita melakukan request ya dan melakukan response ya jadi untuk berikutnya disini koneksi dari HTTP dibagi menjadi dua jenis yang pertama adalah non-persistent connection dan yang kedua adalah persistent connection analoginya adalah non-persistent itu ketika kita membutuhkan satu objek di dalam HTTP server tersebut yang kita lakukan adalah melakukan multiple connection untuk mendapatkan beberapa objek sedangkan ketika kita menggunakan persistent itu multiple objek atau objek yang banyak tersebut bisa dapat di dapatkan dengan cara satu TCP connection saja jadi gambarannya adalah sebagai berikut ketika kita menggunakan non-persistent HTTP misalnya disini ada client disini ada server kita open connection terlebih dahulu ya open lalu client akan melakukan request ke server server akan membalas berupa response ya setelah di response maka client akan meng-close connection lalu berikutnya ketika membutuhkan objek lagi dia melakukan open lagi ya lalu melakukan request ke server lalu server memberikan response lalu di close disini oke jadi setiap kali kita membutuhkan objek kita open terus close open request dapat response close berbeda dengan yang persistent ya kalau persistent disini kita punya client disini punya server ya ketika kita mau menginisiate connection ya kita open dulu connectionnya ya lalu ketika open kita lakukan request ya setelah kita lakukan request kita dapat response ketika kita mau melakukan request lagi karena ini koneksinya masih di open terus oleh http maka kita tidak perlu menginisiate koneksi ulang ya karena masih di open kita bisa melakukan request terus di response sampai beberapa kali hingga nanti dia meng-close connectionnya ya jadi perbedaannya disitu ya ketika kita menggunakan non-persistent http ataupun persistent http ya ada drawbacksnya juga ada juga keunggulannya jadi kalau dilihatkan ketika kita melakukan open resource-nya itu akan selalu diminta terus-menerus oleh si http ini otomatis kan memori dan beberapa resource di lainnya itu gak bisa digunakan untuk yang lain tapi juga bisa lebih hemat karena disini kan dia melakukan open close open close open close jika hanya 2 objek atau 3 objek mungkin gak masalah tapi kalau ada ratusan objek dia melakukan open dan close itu bisa menyebabkan memori yang dipakai juga cukup besar oke berikutnya kita coba untuk nah ini yang tadi yang saya bilang non-persisten ini juga non-persisten kalau yang persisten jadi disini kalau kita membicarakan mengenai yang http ada yang namanya istilah round trip time RTT itu adalah ketika kita mengirimkan request terus dibalas oleh servernya itu adalah round trip time bolak-balik ketika kita request terus response time itu round trip timenya berapa millisecond misalnya disini juga untuk non-persisten response timenya itu adalah 2x RTT ditambah file transmission timenya jadi karena disini kan dia menginisiat TCP connection terlebih dahulu seperti kita tahu bahwa TCP connection itu memerlukan handshake terlebih dahulu kita inisiat terlebih dahulu baru dia ini melakukan jadi request filenya gak tiba-tiba request file tapi dia menginisiat TCP connection terlebih dahulu jadi 2x ini RTT dan RTT ke sini tambahin tambah di waktu transmission time nah disini tadi ketika kita memakai non-persisten HTTP kita membutuhkan 2 RTT per objek jadi ada overhead untuk setiap TCP connection nah disini biasanya memanggil dengan teknik parallel TCP connection untuk meminimalisir waktu lalu ada yang namanya persistent tadi ya persistent dia open di awal lalu gak di close dulu sampai ke waktu yang ditentukan biasanya dengan time out nah disini juga ada pertukaran message pada saat koneksi tersebut di open lalu disini RTT nya juga lumayan lebih kecil karena tidak ada melakukan open connection lagi karena open nya hanya sekali oke disini kalau kita lihat ketika kita melakukan request terhadap suatu HTTP server ya kita memiliki atau mengirimkan yang namanya HTTP request message ya jadi disini pesan yang kita kirimkan jadi kalau disini ada client disini server ya nah kita melakukan request 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 ini adalah message nya dan kita melakukan response nanti kita akan bahas juga mengenai message atau pesan dari response nya seperti apa jadi istilahnya gini ketika kita ingin mengirimkan HTTP request itu adalah formatnya adalah format permintaan ya ketika kita atau server mengirimkan response message itu formatnya adalah format apakah diterima apakah ditolak ataukah error gitu hasil dari request nya itu apa jadi kayak saya ngirim anda balas jadi balasannya itu adalah response jadi analoginya seperti itu jadi disini ada request line nya ya ada HTTP version nya mau versi berapa terus tipenya mau apa apakah get post put ya itu ada beberapa fungsionalitas disana terus disini juga ada carriage return ya line feed ya slash r slash n lalu berikutnya kalau kita lihat secara formatting seperti ini ada metode url HTTP version nya berapa header value ya dan biasanya kita bisa menggunakan ini sebagai web service ya mungkin yang sering melakukan programming di mobile apps atau melakukan coding untuk service ya biasa menggunakan HTTP request atau bahkan HTTPS request nah beberapa fungsionalitas yang disediakan ya ada menggunakan post method ya jadi untuk menggunakan form input ya jadi input di upload to server di dalam entity body nya terus ada get method ya input ke dalam server itu dimasukkan di dalam url field nya ya kalau disini di dalam entity body nya ketika melakukan post pada mata kuliah memprogram web mungkin sudah dibahas juga lebih dalam lagi mengenai method post post dan url nah disini ada versi HTTP versi 1.0 dan HTTP versi 1.1 jadi disini ada formatnya ada get ada post ada head ya terus ada juga untuk yang versi 1.1 ada get post head dan put ya jadi disini upload file di dalam entity body ya specify url field lalu ada juga fungsionalitas delete delete file di specify url field oke disini ketika tadi kita membicarakan request message sekarang kita akan mencoba untuk membicarakan namanya response message ya kalau kita lihat disini response message nya itu response dari server kepada kita itu apa ketika message kita diterima ya jadi disini ada namanya HTTP 11 200 misalnya 200 itu artinya oke ya artinya udah diterima dan misalnya datanya diterima atau request nya diterima gitu ya jadi ini adalah respons nya ada berbagai macam code yang menggambarkan HTTP response dan secara umum mungkin kalian pernah mengalaminya ya ada misalnya HTTP 200 oke misalnya 301 move permanently terus ada misalnya 400 bad request ya tidak di mengerti oleh server atau 404 not found mungkin yang sering kalian lihat yang 404 not found atau 505 HTTP version not support jadi ini beberapa respons dari status code yang dikiripkan oleh HTTP response message lalu inilah yang sudah kita pelajari pada modul kali ini jadi yang kita bahas mengenai perkenalan client server peer-to-peer TCP dan UDP terus kita juga tadi di modul ini dan modul sebelumnya membahas mengenai socket terus ada secure socket layer juga HTTP POST dan GET method PUT HAT DELETE dan ada HTTP non-persistent dan persisten oke mudah-mudahan kalian dapat memahami materi pada modul ini ya terima kasih atas perhatiannya terima kasih Terima kasih.